Hal lain bicara soal bagaimana kemudian fonis ini diharapkan oleh Richard Eliezer yang menjadi terdakwa terakhir yang akan mengetahui nasibnya dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Nopresya Yosua Huta Barat ini. Tadi sempat disampaikan beberapa hal dari Roni Talapesi selaku koordinator tim penasihat hukum terdakwa Richard bahwa sebetulnya tadi Richard siap apapun hasilnya. Itu poin penting yang ditegaskan lagi oleh Roni Talapesi tadi saat ditemui awak media sebelum masa sidang ini atau sebelum pintu ruang sidang utama ini dibuka. Saya coba tanyakan tadi apakah ada kekhawatiran dari Richard Eliezer bahwa fonisnya akan diperberat. Belajar dari pengalaman empat terdakwa sebelumnya yang sudah difonis lebih berat pidananya ketimbang tuntutan jaksa. Ferry Sambo dengan pidana mati kemudian Putri Candrawati dengan pidana kurungan 20 tahun. Rikuat Ma'ruf dengan kurungan penjara 15 tahun dan Riki Rizal dengan kurungan penjara 13 tahun. Adakah kekhawatiran bahwa fonis untuk Richard ini diperberat? Eliezer lewat perantara penasihat hukumnya menyatakan bahwa ia ikhlas apapun hasilnya nanti yang akan diketuk palu oleh Majelis Hakim dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Apapun hasilnya ia akan terima itu. Cuma kita masih harus menunggu lagi nanti apakah kemudian nanti saat proses sidang fonis sudah ditetapkan adakah langkah hukum lain yang mungkin coba dilakukan. Tapi di sisi lain kita juga mencermati pembelaan dari tim penasihat hukum ini bahwa sebetulnya tim penasihat hukum Richard Eliezer bersikeras ada pasal 51 yang bisa diterapkan terhadap Richard Eliezer ini. Ada unsur pemaaf karena yang ditegaskan berkali-kali oleh Richard Eliezer bahwa ia terpaksa melakukan penembakan terhadap Yosua Huta Barat atau berupaya menghilangkan nyawa Yosua di Kompleks Pori Dura Tiga Jakarta Selatan semata-mata hanya mengikuti perintah atasan. Nah apakah kemudian ini akan jadi pertimbangan terlebih lagi status justice kolaborator alias penguat fakta yang didapatkan dari Lembaga Pendidikan Saksi dan Korban ditambah sudah ada dukungan amikus kuriai atau sahabat pengadilan yang disampaikan lewat surat dari Lembaga Sode Masyarakat maupun juga dari kalangan akademisi. Apakah ini akan jadi pertimbangan? Ini yang bakal menarik untuk kita cermati dan kami masih menunggu sidang dimulai di ruang sidang utama. Paskalis. Terima kasih laporan Anda langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.